Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ana Valentina dari jurusan pendidikan biologi Nah di kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas matah kuliah morfologi tumbuhan Yaitu tentang klasifikasi batang Nah sekarang saya sudah berada di lokasi Dimana lokasi ini adalah area perkebunan Nah seperti yang sekarang teman-teman sudah tahu Lihat sekarang saya sudah berada di samping tanaman keceng panjang Nah pertama saya akan menjelaskan tentang klasifikasi batang Berdasarkan struktur batang Dimana struktur batang terbagi menjadi dua Yaitu tumbuhan berbatang tidak jelas dan tumbuhan berbatang jelas Yang pertama mari kita bahas tumbuhan berbatang tidak jelas Nah tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai batang sesungguhnya Karena sangat pendek Daun seakan akan keluar dari bagian atas akar Contohnya Nah contohnya pada jamur ini bisa kita lihat tidak dapat dibedakan mana batang mana akar Yang kedua tumbuhan berbatang jelas merupakan tumbuhan yang mempunyai batang sesungguhnya Cabang dan daun keluar dari atas permukaan tanah Contoh pertama yaitu batang basa Atau harbeceus lunak dan berair Contohnya pada stroberi Batang tanaman stroberi terlihat seperti berbuku-buku dan beruas-ruas pendek Memiliki kenduhan air yang cukup Banyak dan tertutup oleh daun yang seakan terlihat seperti rumpun Nah yang kedua yaitu batang berkayu atau lignosus Keras dan kuat Contohnya pada tanaman kelapa Nah yang kedua Klasifikasi batang berdasarkan penampang bentuk melintang batang Yang pertama yaitu bentuk bulat Contohnya pada pohon kelapa Nah yang kedua yaitu bentuk bersegi atau angularis Contohnya tanaman seledri Batang seledri atau apium graviolens Graviolens memiliki batang tidak berkayu Memiliki bentuk bersegi Beralur, beruas, tidak berambut Bercabang banyak dan berwarna hijau Yang selanjutnya kita akan bahas Klasifikasi batang yang ketiga Yaitu klasifikasi berdasarkan Berdasarkan permukaan batang Yang pertama yaitu batang beralur Nah contoh batang beralur Bisa dilihat pada batang seledri ini Adalah berambut atau batang yang berambut Contohnya pada tomat Bisa dilihat ada rambut-rambut kecil pada tomat ini Yang terakhir kita akan membahas klasifikasi batang Dan berdasarkan arah tumbuhnya Nah disini ada batang kacang panjang Batang kacang panjang tegak silindris Lunak berbentuk bulat Berukuran kecil Dengan diameter 0,6 sampai 1 cm Batangnya berwarna hijau atau hijau tua Dengan permukaan licin Batang tumbuh ke atas Dengan membelit ke arah kanan Pada tegak yang di dekatnya Terima kasih